Kegiatan Forkom Ormas Kota Jambi yang dikelar pada Kamis 7 September 2023 yang dilaksanakan di salah satu mal Kota Jambi menimbulkan kontroversi. Pasalnya kegiatan tersebut menampilkan sejumlah aksi tarian beberapa pria yang menggunakan kostum wanita. Hal ini pun mendapat penolakan dari sejumlah pihak termasuk DPRD Kota Jambi. Kegiatan yang diselenggarakan di salah satu mal di Kota Jambi pada Kamis 7 September 2023 kemarin menimbulkan kontroversi. Lantaran menampilkan aksi pria berjoget di panggung yang menggunakan pakaian wanita. Padahal pada spanduk yang dipasang di atas panggung menuliskan tema kegiatan tersebut adalah membangkitkan rasa cinta generasi muda terhadap budaya Jambi. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Jambi Jasro menyampaikan bahwa dirinya selaku anggota DPRD Kota Jambi dan ketua fraksi PKS DPRD Kota Jambi sangat mengutuk aksi tersebut. Menurutnya, hal tersebut tidaklah meningkatkan semangat generasi muda dalam berkreasi dan menjunjung nilai-nilai budaya Jambi. Saya, Ketua fraksi Partai Gakadilan Sejahtera DPRD Kota Jambi menyayangkan kejadian yang terjadi di WTC dalam acara membangkitkan rasa cinta generasi muda terhadap budaya Jambi. Tapi penampilan-penampilan di situ bukan menunjukkan budaya-budaya Jambi. Ini jauh dari nilai-nilai budaya yang ada di Jambi. Padahal Jambi ini adalah adat bersendisara, 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 dan ditampilkan adalah penampilan anak-anak muda yang seperti LGBT. Dan ini perlu ditindak tegas oleh pemerintah Kota Jambi. Dan insyaAllah kita akan memanggil dinas yang terkait atau Kasbangpol. Dan insyaAllah nanti akan kita lihat seperti apa izinnya acara ini. Dan kita tidak ingin acara ini terulang lagi. Dan kita sangat mengutuk dan menyesalkan peristiwa yang seperti ini. Dan ini akan berbahaya bagi anak-anak muda dan generasi kita di Kota Jambi. Semoga ke depan tidak terjadi hal seperti ini lagi. Dan kita berharap kepada pemerintah apapun model kegiatan-kegiatan di Kota Jambi ini betul-betul dilihat seperti apa efek terhadap generasi kita ini. Terima kasih. Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Jambi Hispuloh menyampaikan bahwa PKS Kota Jambi mengecam kegiatan yang dilaksanakan di salah satu maut di Kota Jambi ini. Dirinya mengecam kegiatan yang dilakukan dengan unsur-unsur LGBT yang ditunjukkan di kegiatan tersebut. Melalui perwakilan PKS yang ada di DPRD Kota Jambi, Hispuloh meminta agar persoalan tersebut segera diidentifikasi. Saya, Hispuloh, Ketua DPD PKS Kota Jambi, dengan ini menyatakan sikap mengecam atas kegiatan pelaksanaan di WTC dengan unsur-unsur LGBT yang ditunjukkan di kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kami meminta kepada fraksi PKS DPRD Kota Jambi untuk menelusuri kemudian mengidentifikasi kegiatan tersebut, termasuk bila perlu memberikan saran kepada pemerintah kota untuk memberikan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang melaksanakan kegiatan tersebut. Karena ini sesungguhnya merusak citra, adat, dan budaya Provinsi Jambi maupun Kota Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.